Sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia Benar-benar dirampok extra time Sepak bola harga diri bangsa Indonesia tak terima poin timnas Indonesia dirampok oleh Bahrain Akibat keputusan wasit yang dinilai tidak fair play Bahrain dan wasit Ahmad Alkaf Ketar Ketir Prabowo nekat lakukan hal ini Untuk timnas Indonesia Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sebagaimana diketahui bersama laga timnas Indonesia versus Bahrain Yang berakhir dengan skor imbang 2-2 di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 Sekuat Garuda yang sejatinya unggul 21 hingga menit ke-90 harus penelan pilpahin Sebab gawang Martin Pais kebobolan di menit ke-90 plus 9 oleh Muhammad Mahron Padahal wasit Ahmad Alkaf hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja Namun sampai waktu menunjukkan menit ke-90 plus 6 wasit asal Oman itu tak kunjung menu peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Erik Tohir sadar kalau banyak opini yang tersebar dari laga tersebut Namun ia tak ingin timnas Indonesia larut terlalu lama akan situasi pahit itu Erik Tohir ingin menceracik strategi terbaiknya untuk menghadapi timnas China Ada banyak opini tentang laga timnas Indonesia lawan Bahrain tutur Erik Tohir dalam keterangannya Tapi saya berharap para pemain dan tim pelatih sudah luapkan itu dan susunan strategi yang lebih matang untuk menghadapi China dalam 4 hari lagi Tutur Erik Tohir Pasalnya waktu persiapan timnas Indonesia cukup mepet laga melawan China dijadwalkan berlangsung di Giongdong Football Young Stadium pada selasa 15 Oktober 2024 Erik Tohir memanti-wanti akan ancaman yang bekal diberikan tim tuan rumah Apalagi situasinya berbeda mulai dari cuaca kesiapan fisik termasuk rekor free hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya Ini yang harus kita lebih fokus dan waspadai jelas Erik Tohir Di kelas main grup C saat ini timnas Jepang masih memimpin dengan 9 poin kemudian diikuti timnas Australia Ya timnas Arab Saudi dan Bahrain yang punya koleksi poin yang sama yakni 4 Indonesia menghuni posisi kelima dengan 3 angka dan China menjadi juru kunci dengan 0 poin Usai menyaksikan laga timnas Indonesia vs Bahrain Prabowo pun ikut menjorok di laga tersebut Prabowo mengatakan cukup kecewa dari hasil yang didapat timnas Indonesia karena banyak dicurangi oleh keputusan wasit Bahkan Prabowo meminta kepada Erik Tohir agar melakukan protes keras terhadap AFC dan FIFA Agar di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia tak dirugikan lagi Bahkan Prabowo tak segan-segan menyebut sepak bola Indonesia adalah harga diri bangsa Jika sepak bola Indonesia direndahkan oleh bangsa asing sama saja merendahkan bangsa Indonesia Tutup Prabowo subianto jadi bagaimana menurut kalian terima kasih salam sehat salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!